Mungkin ada pertanyaan yang lain kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya, saya ingin bertanya Masih berhubungan dengan apa yang sudah disebutkan oleh Mas Iqbal tadi Tentang penyalahgunaan, praktek, tata cara berdoa dengan bertawasul Dalam Al-Quran, ayat 3, surat Al-Jin Allah SWT berfirman yang artinya Dan sesungguhnya, masjid-masjid itu adalah milik Allah Dan janganlah kamu sekalian menyebut nama seseorang Di samping menyebut nama Allah Sementara yang kami tahu, Kiai Di masjid-masjid itu, banyak sekali diungkapkan Panggilan nama-nama orang yang disandingkan dengan nama Allah Misalnya Ya Allah, Ya Muhammad Ya Aba Bakrin, Ya Siddiq Nah, selanjutnya Redaksi dikira seperti ini Menyandingkan nama Allah SWT dengan nama mahluknya Apakah tidak bertentangan Jika dikaitkan dengan ayat 3, surat Al-Jin tadi Sedikah kiranya, Kiai menjelaskan kepada kami semua Terima kasih Satu pertanyaan yang sangat menarik dan cukup mendalam Kajiannya Yang terkait dengan memanggil nama Dalam berdoa dengan cara bertawasul Nah, kemudian itu dikonfrontir dengan surah Al-Jin ayat 18 Yaitu Sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah Dan janganlah kalian menyembah Pada selain Allah Artinya Di sini yang harus dilihat dengan cildi adalah kata Tad'u Tad'u di sini bukan berarti memanggil Tetapi berarti menyembah Sebagaimana disebutkan dalam beberapa tafsir Yang muktabar Misalnya tafsir Ibnu Qasir Tafsir Al-Baghawi Tafsir Al-Qurtubi Dan lain sebagainya Dan Seperti yang telah saya sampaikan tadi bahwa Sebenarnya Orang kafir itu Ketika menyembah berhala Itu memang secara hakiki Memang menyembah dengan Sebenarnya Karena Kita lihat saja di dalam Surat Yusuf ayat 39 Ada sebuah ayat yang Bunyinya Apakah Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu lebih baik Daripada Tuhan yang Maha Esa Dan Maha Perkasa Artinya Orang kafir Quraish itu memang menyembah banyak Tuhan Beda dengan kita umat Islam Hanya menyembah Allah yang Maha Esa Dan tidak ada sekutu Dengan apapun saja Mungkin ada pertanyaan yang lain Kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kami mohon penjelasan Kami mohon penjelasan Yang ada di surat Al-Fatihah ayat 5 Yang berbunyi Yang artinya Hanya kepadamulah kami menyembah Dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan Dalam hal ini Apakah tidak bertentangan Dengan tawasul tadi Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Ini ada pertanyaan dari Fathayat Kiai Apakah berdoa dengan tawasul itu Tidak bertentangan dengan ayat Al-Quran Iyakana'buduhu wa'iyakana'sta'i Kami persilahkan Kiai Terima kasih Suatu pertanyaan yang cukup menarik Untuk dijelaskan Yang terkait dengan Ayat 5 Surah Al-Fatihah Iyakana'buduhu wa'iyakana'sta'i Hanya kepadamulah kami menyembah Dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan Artinya Disini Memohon pertolongan secara hakiki Itu hanya dilakukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tidak kepada yang lain Tetapi ayat ini tidak berarti bahwa Manusia tidak boleh Minta tolong kepada selain Allah Karena Al-Quran memerintahkan kita Meminta tolong kepada selain Allah juga Tetapi tidak secara hakiki Itu sebagai Amalia saja Misalnya Dalam surah Al-Baqarah Ayat 45 A'udzubillahimna syaitanir rajim Wasta'inu bis sabri wassalah Wa innaha lakabiratun illa alal khasya'in Jadikanlah Sabar dan sholat itu Sebagai penolong bagimu Dan sesungguhnya sholat itu berat Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk Disamping itu Nabi sallallahu alaihi wassalam Dalam sebuah hadis juga Mengajarkan kepada seorang sahabat Yang bernama Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami Ketika pada satu saat Rabi'ah itu datang Dari perang Tabuk Kemudian Melayani Rasulullah Menyiapkan air hudunya Menyiapkan segala macam Keperluan Rasulullah Rasulullah merasa berhutang budi Kepada Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami ini Beliau bersabda Sal Ayo Rabi'ah Kamu minta apa Kepadaku Rabi'ah menjawab As'aluka murafakataka fil jannah As'aluka murafakataka fil jannah Aku memohon kepadamu Agar aku nanti bisa berkumpul Dengan engkau ya Rasulullah di surga Jadi Meminta Kepada sesama Itu juga diajarkan oleh Rasulullah SAW Dalam sebuah hadis Yang diruatkan oleh Imam Muslim Maka Sama sekali orang yang bertawasul itu Tidak bertentangan dengan Surat Al-Fatihah ayat 5 tadi Yaitu Karena yang dilarang itu adalah Meminta dalam arti Mempunyai keyakinan bahwa Sang pemberi pertolongan itu Mempunyai kekuasaan Sebagaimana Allah SWT Sementara yang Kita lakukan Meminta tolong pada manusia itu Sebatas Wilayah ikhtiar kemanusiaan Dan sama sekali tidak mempunyai Keyakinan bahwa Misalnya kita datang pada Seorang dokter Berobat Kita tidak mempunyai keyakinan bahwa Dokter itu yang memberikan kesembuhan Kesembuhan tetap datangnya dari Allah Dokter itu hanya menjadi penyebab Dari datangnya sebuah kesembuhan Saya kira begitu Terima kasih Pemirsa Aswaja TV Yang dimuliakan Allah SWT Demikian tadi Penjelasan Dan hasil diskusi Tentang Berdoa Dengan cara Tawasul Bahwa berdoa Dengan cara Tawasul Itu sesuai dengan Syari'at Islam Karena Sudah jelas Dalil-dalilnya Baik di dalam Al-Quran Maupun Al-Hadis Oleh karena itu Apa yang menjadi Tradisi Kaum Ahli Sunnah Wal-Jamaah Yang menjadi Tradisi Warga Nahdlatul Ulama Berdoa Dengan cara Tawasul Kepada Rasulullah S.A.W Kepada Sahabat Kepada Waliullah Itu tidak bertentangan Dengan syariat Islam Demikian Mudah-mudahan Forum ini Memberikan Manfaat Kepada Perjuangan Ajaran Ahli Sunnah Wal-Jamaah Di tengah-tengah Masyarakat Terima kasih Atas segala Perhatiannya Mohon maaf Atas segala Kehilafan Adhanallah Wa iya'kum ajma'in Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wa alaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh S.K.A.. I I I I I I I I Terima kasih.